Posisi Nasdem yang konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat akan terus menjaga etika profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Partai ini kita dirikan bukan hanya sekedar melengkapi. Positioning keberadaan daripada institusi partai-partai politik yang sudah lebih awal ada di negeri kita ini. Kita ingin berbuat lebih optimal lagi. Kita berbuat ingin lebih maksimal lagi. Untuk apa? Untuk bisa menjawab tudingan dan sinisme masyarakat yang menyatakan institusi partai-partai politik ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah tidak memiliki idealismenya sama sekali. Kumpulan orang-orang yang memang hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Bahkan kumpulan dari sebagian orang-orang yang selalu mempolitisasi dan memanipulasi otoritas yang mereka miliki. Ini tudingan masyarakat. Saudara, para kader yang saya banggakan, inilah sebuah tantangan kepada kita. Tantangan yang dihadapkan kepada institusi partai politik itu adalah juga merupakan tantangan kepada partai Nasdem. Maka sewajarnya dan semestinya lah para kader partai ini mampu meningkatkan output kinerjanya dengan achievement dirinya agar profesionalitas yang mereka miliki sebagai para politisi dapat dipertanggungjawabkan. tetapi dimana saja selalu saya ingatkan profesionalitas itu tidak bisa berdiri sendiri tidak bisa terpisahkan dengan apa yang saya katakan etika dan moralitas. Sebuah profesionalitas yang bergandengan seiring, selaras, senafas dengan nilai-nilai moralitas. dan Nasdem sekarang sedang bergulan untuk memperjuangkannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.